Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua Apa kabar teman-teman online ku, dimanapun teman-teman berada Semoga teman-teman sehat selalu Dimudahkan rejekinya ya, dimudahkan semua urusannya Amin, amin, ya robbal alamin Buat yang sudah klik video ini, saya mau ucapkan terima kasih Semoga video saya ini bisa menghibur Juga bisa menginspirasi teman-teman di rumah Oke, kita masuk ke cara pembuatannya Kali ini saya mau masak ikan tongkol lagi Maaf ya, bunda-bunda pasti bunda-bunda sudah bosan Karena menu saya itu mayoritas ikan tongkol Itu ikan tongkol itu favorit kami Tapi kali ini bumbunya beda Dan ini ada lingkuas Lingkuas ini saya simpan di freezer Saya sudah kupas Saya potong-potong dan saya simpan Ini sudah dua bulan berjalan Selanjutnya saya pakai jahe, kunyit, kemiri Dan ini saya panen si serai Sereh ini pak suami ya, tanam di depan Karena sudah terlalu banyak Nantinya kan kalau sudah terlalu banyak Dia serainya itu sudah tidak gendut-gendut Sudah kecil-kecil Makanya saya suruh cabut semua Inilah hasilnya Ada satu lagi tupperware Jadi dia dua tupperware Nah serainya ini tadi Setelah dibersihkan sama pak su Saya cuci bersih Setelah itu saya potong dua Karena terlalu panjang-panjang ya Baru saya masukkan dalam freezer Jadi itu sudah bersih Tinggal pakai Bawang putih, tomat, cabai merah Cabai rawit Jadi bumbunya itu lain daripada yang lain ya Kalau biasanya saya kalau masak ikan tongkol itu cuma Tomat, cabai, sama bawang merah Kali ini saya pakaiin kemiri dan teman-temannya Kemiri, jahe, kunyit, juga lingkuas atau laos Dan serai Nah itu bumbunya Bumbunya ini lengkap banget Oke selanjutnya kita eksekusi bumbunya Saya mau iris-iris dulu si bawangnya Karena mau di blender semuanya Jadi ini saya blender Semua bumbunya termasuk serai Ini kata anak saya ini enak Mak kok enak masakan mama kali ini Berarti yang kemarin-kemarin gak enak dong Ini kalau pakai santan Cocok Tapi karena kami batuk ya Lagi batuk Melanda Maka Saya tidak pakaiin santan Oke ini Saya mau blender dulu Atau saya mau haluskan dengan blender Saya tidak bisa kalau ngulek Capek kayaknya ya Kalau ngulek Nah Sambil saya Blendir bumbunya Saya mau sapa-sapa dulu Teman-teman Dimanapun teman-teman berada ya Saya mau Ucapkan terima kasih Ya Terima kasih buat teman-teman Yang Sudah selalu membagikan video-video saya Ke komunitas kalian Banyak loh teman-teman Yang sudah selalu membagikan video saya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membalas kebaikan keadaian Dengan kebaikan yang berlipat ganda Amin Amin Ya Rabbal Alamin Nah ini sudah selesai Saya blender Saya mau tumis-tumis dulu Ini Dimasukin Jadi gampang ya Cara buatnya sebenarnya gampang Dan ini Saya sudah terlanjur Apa ya Sudah terlanjur goreng Harusnya Jangan digoreng Biarkan saja kan Ini Ikan Cakalang Hupu Atau ikan cakalang Asap ya Jadi tidak perlu digoreng Tapi Sudah terlanjur saya goreng Ya sudah Ini saya Masukkan bumbunya Setelah itu kita aduk-aduk Maaf ya Suara saya belum normal Saya masih batuk Sebenarnya Batuknya sih tidak Sudah jarang ya Batuknya Cuman Flu Jadi di hidung saya itu Kayaknya berat Sudah minum obat sih Nah ini Kita aduk-aduk dulu Bumbunya Sampai matang ya Karena ini Bumbunya ini Masih mentah semuanya Biasanya saya goreng dulu Bumbunya Sebelum saya Blender Tapi Kali ini Saya langsung Blender semuanya Baru saya goreng Jadi Perlu waktu lama Untuk Supaya Dia matang Si Bumbunya Nah Ini Warnanya sudah Berubah Warnanya itu Sudah Kemera-merahan ya Sudah Kuning Kemera-merahan Ini dia Kita Tes rasa dulu ya Jadi ini Saya masukkan Masako Terus Garam Cuman itu Yang saya masukkan Setelah itu Kita aduk-aduk Kita tes rasa Pasti bunda-bunda Sudah tahu ya Jadi ini Bumbunya itu Beda dari Yang biasanya Saya bikin Ini kalau kita Masukkan tahu ya Tahu goreng Atau Tempe goreng Wah lebih enak lagi Cuman Saya sudah teritu Satu yang Saya sesali Kenapa saya goreng Ikannya Karena ternyata Saya goreng itu Agak Kering Makanya Agak keras Si Ikannya Jadi ini Nantinya Setelah Saya aduk-aduk ya Sampai Bercampur rata Ini saya masukkan Air nanti Setelahnya itu Saya masukkan Air Saya Mau Tambahin air Karena Saya ingin Ikannya itu Jadi lembut Karena ikannya itu Garing banget ya Oke Ini Saya Masih aduk-aduk ya Saya tidak tahu Mau ngomong apa lagi Dan satu lagi Ini Selalu Dan selalu ya Saya itu Kalau bikin Menu Selalu Sementara saya Edit begini Saya belum tahu Judulnya Apa menu ini ya Jadi Nanti Setelah saya Selesai Edit Nanti saya Cari di Google Searching di Google Nah Ini dia Saya masukkan Airnya Tapi Setelah Bumbunya Matang ya Baru Kita Masukkan Airnya Jadi Sudah tidak Bawang Lagi Baru Masukkan Airnya Nah Kita Aduk-aduk Kembali Baru Ini Sudah matang Saya Masukkan Ikannya Itu Bunda-bunda Lihat Itu Ikannya Terlalu Garing Soalnya Tadi Waktu Saya Goreng Sebenarnya Tidak Terlalu Lama Cuma Saya Masukkan Tepung Supaya Dia Tidak Bikin Kotor Si Kompor Saya Karena Kompor Saya Ini Kalau Mau Bersihkan Aduh Ribet Nah Ini Saya Tambah Air Lagi Karena Sudah Mengering Dan Ini Anak Saya Suka Kalau Kita Bikin Saus Atau Masak Apa Terus Ikan Atau Terus Kita Beri Kuah Beri Air Jadi Dia Mau Siram-siram Katanya Ke Nasinya Nah Ini Kita Tunggu Matang Jadi Ini Sebenarnya Simple Simple Banget Saya Tidak Mau Terlalu Ribet Ribet Seperti Bunda-bunda Tahu Kalau Menu-menu Saya Selama Ini Selalu Simple Simple Pakai Banget Nah Ini Sudah Matang Saya Sudah Apa Saya Sudah Cicipi Tadi Terus Ini Saya Mau Pindahkan Ke Piring Saji Dudo Ini Banyak Sekali Bumbunya Tapi Bumbunya Itu Enak Karena Bumbunya Ini Dihaluskan Semuanya Jadi Seri Jahe Kunyit Laos Semua Itu Saya Haluskan Makanya Anak-anak Saya Itu Makan Lebih Banyak Ngambil Bumbunya Daripada Ikannya Oke Ini Dia Sudah Jadi Itu Kuahnya Banyak Karena Saya Tidak Pakai Santan Juga Makanya Saya Banyakin Pakai Air Biasa Saja Nah Ini Dia Olahan Ikan Tongkol Yang Berbumbu Banyak Ini Dia Lihatlah Penampakannya Mantap Ini Enak Oke Sampai Juga Kita Di Akhir Video Tetap Sehat Bunda Terima Kasih Kunjungannya See you Next Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai